Intro Sama datang di channel youtube saya Kali ini saya akan mereview tempat wisata yang ada di kota Jambi Yaitu Gentala Arasi Penasaran kan? Yuk kita lihat Intro Nah jembatan Gentala Arasi ini terletak di atas sungai Batanghari Atau tempatnya tuh di dekat Mall WTC Batanghari Jambi Jembatan ini diresmikan oleh Wakil Presiden kita Jusuf Kala dan juga Gubernur Jambi Hasan Basri Agus Pada tanggal 28 Maret 2015 Nah anggarannya tuh mencapai 88,7 miliar loh Nah kalau kalian mau masuk ke sini Kalian gak perlu bayar lagi loh Alias gratis Jembatan ini panjangnya 503 meter dan juga lebarnya 4,5 meter Nah kalau kalian jalan kaki Kalian cuma butuh waktu 10 menit untuk sampai ke tempat tujuan Jembatan ini didesain beliku yang menyerupai huruf S Nah yang kalian lihat itu adalah perahu Sebelum dibangunnya jembatan ini Biasanya orang-orang tuh menyemkangi sungai Batanghari Menggunakan jasa perahu Tetapi setelah dibangunnya jembatan ini Perahunya mulai menungguan peminatnya Terima kasih telah menonton! 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 Jam di keempat sisinya sebagai penunjuk waktu sholat umat muslim Terima kasih telah menonton! 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 Nah di depan kita ini ada museum Gentara Arasi Penasaran kan? Yuk kita lihat Waduh sudah sampai sana kecewa banget guys Karena pintunya ini digembok Gak bisa lihat isi-isinya Menurut artikel musim ini ada macam-macam bukti dan sejarah perkembangan Islam di kota Jambi Disana juga dipajang berbagai macam benda-benda bersejarah Foto-foto para mantan gubernur, mantan ketua DPRD Dan juga Musaf Al-Quran terbesar berukuran 180 x 170 cm Sekian dari video saya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Bye